Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahmawati Soekarno Putri, serta artis Muhammad Fadlan dilaporkan ke Polda, Jawa Timur oleh sejumlah user dalam kasus dugaan penipuan jual-beli kondotel di Kota Batu. Pasalnya kondotel yang seharusnya diserah terimakan tahun ini malah belum dibangun sama sekali. Sejumlah user jual-beli kondotel atau kondominium dan hotel bersama kuasa hukumnya Senin Siang mendatangi SPKT Polda, Jawa Timur. Kedatangan para user melaporkan Komisaris dan Direktur Utama PT Penta Berkat, Rahmawati Soekarno Putri, serta artis Muhammad Fadlan atas dugaan penipuan pembangunan kondotel di Kota Batu. Menurut kuasa hukum pembeli, ada sebanyak 30 orang user yang menjadi korban dalam dugaan kasus penipuan tersebut. Hal ini bermula saat pihak pengembang PT Penta menjanjikan kondotel Emerald di Kota Batu akan selesai dibangun pada tahun 2016. Namun seiring berjualannya waktu, hingga tahun 2019 kondotel yang dijanjikan tak juga dibangun. Sementara para user sudah terlanjur menginvestasikan uangnya hingga ratusan juta rupiah. Kami melaporkan PT Penta Berkat, disitu ada Komisaris Bu Rahmawati, ada Direktur Utama Muhammad Fadlan itu yang kami laporkan. Karena dengan janji 2016 selesai, tapi 2019 awal ini juga tidak ada apa-apa. Kami juga berperiksa di lapangan masih berupa tanah. Rahmawati Soekarno Putri yang bertindak sebagai Komisaris PT Penta Berkat dan Muhammad Fadlan selaku Direktur Utama dianggap bertanggung jawab atas kasus ini. Selain Rahmawati dan Muhammad Fadlan, pihak user juga melaporkan Komisaris PT Penta Berkat lainnya bernama Michael. Waktu itu tahun 2013, dijanji 400 juta sekian gitu ya. Saya sudah bayar 50 persen. Korban membawa sejumlah barang bukti untuk diajukan kepada polisi, diantaranya perikatan jual-beli, PPJB, bukti transfer, serta bukti janji berupa poster. Wayu Pratama, Surabaya